Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang kawan-kawan dan sahabat youtube dimanapun berada kali ini kita menyikapi daripada penyegelan ruang sekretaris DPRD Kabupaten Bungkulu Selatan oleh anggota dewan maka hari ini pas di siang harinya sekretaris DPRD Bungkulu Selatan Ferry Kusnadi melakukan koordinasi ke MAPOL RES Bungkulu Selatan apa saja yang dibahas apakah anggota sekuan melapor atau sekedar koordinasi kita saksikan dan kita tanyakan langsung kepada yang bersangkutan sekretaris DPRD Bungkulu Selatan Ferry Kusnadi mendatangi MAPOL RES Bungkulu Selatan dengan menggunakan mobil dinasnya plat merah BD13B selama ini kita ngaling ke MAPOL RES Bungkulu ke MAPOL RES Bungkulu pasca penyegelan ruang kerja kita ada apa Pak? ya kita selama ini kita tunjukkan apakah mereka selama itu tidak menyelayakkan kita bekerja berusaha untuk seprofesional untuk ini jadi kita ini melapor atau koordinasi Pak? kita sekarang bereskusi koordinasi apakah tindakan mereka itu sudah arogan atau menyalahi aturan ya kalau ternyata nanti mereka itu menyalahi aturan kita akan ditambahkan menurut hasil konsultasi dengan skrin tadi apa tanggapnya? dalam pasal KWB setelah dibaca itu ternyata ada unsur pidana karena menghalang-halangi pejabat negara untuk melakukan hentikan karya jadi kita akan melaporkan resmi ya Pak ada rencana seperti itu Pak? ya kita lihat perkembangan selanjutnya deadline-nya keberapa hari kira Pak kita tunggu ini Pak untuk melapor? kita tunggu perkembangan dari APOL RES karena mengapa gini ya aset itu bukan punya anggota anggota DPR itu hanya pemakai saya diserai tugas oleh seorang bupati untuk mengelola aset seprofesional mungkin dan apabila ini dilakukan oleh orang-orang yang secara individu bukan atas nama lembaga maka itu setelah penyelayat orang jadi kita akan melaporkan anggota dewan ke MAPOL RES untuk sementara resmi tapi arahnya untuk arahnya itu ada Pak ya? apabila ini nanti ada unsur-unsur pidana-nya jelas maka kita lihat perkembangan selanjutnya dalam 2 hari ke depan artinya dalam 2 hari ke depan ada keputusan apakah kita akan melapor secara resmi atau menerima ini Pak? iya, harus ada keputusan kadang mereka sudah mengangkangi aturan dalam teti DPR tidak ada seperti itu dalam aturan regulasi birokrasi dalam aturan perda yang mereka atur dalam pengelolaan aset juga tidak ada seperti itu mereka itu selalu mengangkangi pendak mereka sendiri MAPOL RES akan berkomunikasi akan menindaklanjuti di lapangan ya kalau memang ini memang ada unsur pidana ya kita lihat saja ke depan kadang mereka bertindak bukan atas nama lembaga ingat, mereka bertindak atas nama pribadi hanya sekelompok orang-orang kalau boleh tahu Pak? Komisi 2 tidak terlibat mereka menyatakan menghubungi saya mereka tidak mau karena mereka tahu ada oknum tertentu saja Pak? ada oknum tertentu yang melaksanakan pendak mereka karena mereka di sini kan unsur politik yang ingin silahkan bermain politik boleh tapi orang lain jangan terasa di politik itu namanya politik nah itu kantor sudah di sekel posisi saya akan melaksanakan tugas sesuai dengan topoksi saya walaupun tidak di kantor di mana tempat itu adalah kantor saya bisa saya kantor sambil di PU di bank, di mana, di rumah saya akan tetap melaksanakan tugas saya artinya kantor itu apa yang anda lakukan Terima kasih.